Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di maksim ojek online channel Di channel yang ngebahas putar maksim driver dan juga maksim penumpang Nah di video kali ini teman-teman Saya mau ngebahas tentang GPS maksim ya Atau maps maksim yang error Dan ini lagi jadi topik pembahasan Dan juga banyak yang nanya ke saya Bang ini kenapa jadi gak terinstall gitu kan aplikasinya Nah oke langsung aja teman-teman ya Saya nanti akan coba jawab sepengetahuan saya Dan nanti kalau mentok ya berarti solusinya adalah datang ke kantor Oke saya akan buka dulu aplikasi maksim drivernya teman-teman Nah sebelumnya Banyak yang bertanya tentang maps maksim yang error ya Disini kalau untuk maps saya sendiri sebenarnya ya aman sih ya Ini kenapa dia gak muncul tulisannya Karena memang sinyalnya ya Sinyalnya saya itu memang agak-agak lemah Jadinya dia gak gambar kayak gitu Nah terus disini di bagian menu Terus di bagian parameter ya Navigator Disini banyak yang nanyain bang Google Maps nya tidak terinstall Padahal sudah menginstal Google Maps Ya tapi dia tidak terinstall Oke saya akan coba ini teman-teman ya Telusuri untuk menyelesaikan masalah ini Karena banyak yang nanya juga Semoga ya bisa mewakili ya Nah saya sebenarnya juga sudah mengupdate Update aplikasi saya yang ke versi yang terbaru ya Dan tidak ada masalah disini Nah ini adalah versi yang terbaru Yang sudah saya update Versi 3.22.3 Dan disini tidak ada masalah ya Nah nanti coba teman-teman juga lihat ya Di bagian Perizinannya ya Nah sudah seperti ini belum Kayak gitu Nah ini kalau pintasan layar ke utama ini Ya gak usah gak jadi masalah ya Nah terus selanjutnya teman-teman Kalau misalkan sudah Karena saya tidak mengalami error ya Tuh Punya saya masih normal Kita kembali lagi ke sini Ke parameter tadi Ini kan tadi Google Map nya kan tidak terinstall Nah coba nanti teman-teman Buka di Playstore ya Seperti ini Lalu update Google Map nya Google Maps ya Coba di update dulu Nah ini kan punya saya kan sudah Google Maps Nah ini dia Nah ini di update teman-teman Google Map nya Kalau punya saya tadi normal ya Ini lagi proses mendownload Nah nanti Kalau misalkan setelah di update Google Map gak bisa Coba teman-teman pakai opsi yang satunya Ya yaitu menggunakan Waze Ini kan Waze kan Nah Disini teman-teman Saya ganti ke Waze Tapi kan Waze nya kan tidak terinstall ya Disini Nah nanti kita Kita coba untuk menginstall aplikasi Waze terlebih dahulu ya Waze ini Kita kembalikan teman-teman Ini kan saya menggunakan Google Map kan Di map nya Nah seperti ini Ini lagi proses mendownload Kalau memang nanti pakai Google Map itu gak bisa Kita bisa menggunakan Waze ini ya Waze Kalau misalnya Saya pernah disini pengaturan Kalau nanti teman-teman ibaratnya Tidak menggunakan Google Map itu Tetap bisa jalan ya gak jadi masalah Karena emang dia lagi error dia Jadi gak cuma satu atau dua orang yang nanya ke saya Kayak gitu Saya akan coba disini teman-teman Tidak dipilih gitu ya Nih Yaudah Kayak gini aja gak apa-apa Jadi gak menggunakan Google Map Dan nanti ketika mendapatkan orderan Ya tinggal nanya aja kepada Si customer nya Dan juga jangan lupa untuk memastikan GPS ya GPS kita itu sudah aktif Ya disini lokasi Nah disini aktif ya Keterangannya Kalau dia seperti ini kan dia tidak aktif Nah kalau seperti ini dia aktif Kayak gitu teman-teman Nah itu ya Jadi gitu teman-teman ya Jadi gak usah khawatir Kita juga masih ada map yang di maksimnya Jadi Seperti itu ya Jadi gak usah terlalu risau Ataupun khawatir Karena emang dia lagi Lagi error Itu ya teman-teman Langkah-langkah yang coba saya Kasih solusi Nanti kalau emang tetap bermasalah Berarti datang ke Kantor maksim setempat Mungkin itu Yang bisa di share dalam video kali ini Semoga Bermanfaat ya Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!